Halo pemirsa, selalu pagi, siang, suruh, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya DV dari Sukses Foto Pilot Review, seorang intuitive advisor, analisi energi, dan vibrasi. Melalui video membahas tentang fenomena dan metafisika dengan analisis dan investigasi intuitif. Baiklah simak terus videonya sampai habis, silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas ciri orang akan sukses bekerja dengan hukum tarik-menarik. Satu niat yang jelas. Di sini Anda perlu memiliki niat yang sangat-sangat jelas tentang kesuksesan. Seperti apakah kesuksesan itu jika Anda rasakan? Seperti apakah kesuksesan itu menurut gambaran Anda? Setiap orang mempunyai gambaran atau pikiran yang berbeda-beda tentang kesuksesan. Sukses dapat didefinisikan dalam pengertian umum dan pengertian khusus. Secara umum, sukses adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan. Yaitu bisa berarti bahwa Anda mencapai kesuksesan setiap kali Anda mampu menerjemahkan tujuan yang ditetapkan menjadi kenyataan. Dalam pengertian khusus, tinggal tergantung apa yang menjadi tujuan masing-masing. Apa yang menjadi tujuan prioritas Anda dalam 1 tahun, 5 tahun, bahkan lebih. Ada yang memprioritaskan bidang keuangan perekonomian dulu, mungkin bisa tentang karir atau pekerjaan dulu. Sedangkan yang lainnya mungkin memulai usaha atau bisnis sendiri dan sebagainya. Tapi apapun itu, Anda perlu punya gambaran dan niat yang sangat-sangat jelas tentang kesuksesan. Seperti apakah sukses itu menurut Anda dan seperti apakah rasanya sekarang bagi Anda kalau itu sudah terwujud. Ini penting karena sekali niat sudah dipasang, pikiran perasaan dan tindakan harus juga selaras yang mengarah ke tujuan. Karena ini sangat menentukan getaran Anda. Dan getaran ini yang akan selalu direspon oleh semesta melalui hukum tarik-menariknya. Begitu jika Anda ingin didukung oleh semesta dalam pencapaian tujuan. 2. Orientasi pada tindakan Anda berorientasi pada tindakan, itulah yang Anda lakukan mengambil tindakan. Dan Anda juga memahami bahwa tidak ada daya tarik tanpa tindakan. Sekalipun Anda diliputi ketidakpastian, sekalipun Anda memiliki rasa ragu, Anda tetap ambil tindakan. Itu yang membedakan antara Anda dengan orang lain. Dan bila mana Anda menguasai seni untuk melepas perasaan negatif atau keyakinan yang menghambat, maka itu akan lebih baik lagi buat Anda. Karena Anda tetap bertindak, maka hal tersebut membuat Anda mengarah ke tujuan kesuksesan yang dimaksud. Hambatan atau yang menghentikan seseorang dalam bertindak adalah biasanya rasa ragu, khawatir rugi, bisa rugi, uang, rugi waktu, dan lain-lain. Atau tidak adanya kepastian hasil dari tindakan tersebut. Padahal kesuksesan menyukai kecepatan. Orang yang sukses, mereka fokus pada kecepatan dalam melaksanakan sesuatu atau bertindak. Seberapa cepat dalam melaksanakan hal ini dan membuat ini berhasil adalah pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh orang yang sukses di dalam bidang apapun itu. Kecepatan dalam pelaksanaannya. Memang bagus mengetahui suatu informasi, tetapi Anda perlu bertanya seberapa cepat Anda dapat melaksanakan berdasarkan informasi tadi, dan seberapa cepat Anda bisa membuat ini berhasil. Itu tandanya Anda sudah mengarah ke tujuan kesuksesan yang dimaksud. Anda menyukai mendapatkan informasi yang spesifik, yang sudah Anda pelajari dan merubahnya menjadi tindakan. Langkah-langkah tindakan. Menjadi manusia yang bertindak, antusias, dipenuhi passion, tidak menunda besok, apa yang bisa diselesaikan hari ini? Tindakan apa yang hari ini bisa diambil? Sebenarnya tindakan yang dilakukan seseorang oleh karena dorongan dari dalam yang merupakan tuntunan dari semesta, adalah tindakan yang terinspirasi. Dalam hal ini, seseorang perlu terlatih mengendapkan pikiran perasaannya sendiri agar menjadi cernih, lebih sadar saat inspirasi itu datang, sehingga tinggal dikendal lanjut. Tapi tidak semua orang menyadari hal ini. Masa depan memang misteri. Kita tidak tahu sampai mengambil satu tindakan. Jeff Bezos, pendiri Amazon, menghitung segala sesuatunya pada awalnya dan kemudian meminjam modal dari ayahnya untuk mulai bisnis di garasi rumahnya. Saat dia melakukan itu, dia sadar bahwa dia hanya punya peluang sekitar 30% untuk berhasil. Tapi dia tetap ambil tindakan, sekalipun penuh ketidakpastian terhadap masa depan bisnisnya, walaupun dengan hasil yang tidak pasti. Sekarang, kita tahu sebesar apa Amazon di hari ini. Tiga, menjadi yang berbeda. Usahakan menjadi yang pertama, atau menjadi yang terbaik, atau setidak-tidaknya menjadi yang berbeda. Dalam arti yang positif. Menjadi yang berbeda adalah pilihan lain jika kita tidak bisa menjadi yang pertama atau yang terbaik di bidangnya. Sama-sama bisa sukses di bidangnya dengan menjadi yang berbeda. Menjadi berbeda di sini bisa berarti menjadi otentik. Orang-orang mengenali kita karena hal ini yang membedakan dari orang lain, walaupun sama-sama berada di bidang yang sama. Pelanggan, rekan kerja, orang lain bisa merasakan ini di tingkat sadar atau tidak sadar. Orang otentik menunjukkan kepercayaan diri dan harga diri yang sehat. Karena mereka merasa baik-baik saja tentang diri mereka sendiri. Mereka cenderung tidak bersikap defensif atau tersinggung. Mereka mampu meminimalkan kritik diri. Mereka merespon kritik dengan lebih baik dan sering melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan diri daripada terhambat olehnya. Menjadi pribadi yang lebih santai dan nyaman. Orang yang otentik dapat lebih mudah fokus karena tidak terlalu khawatir terhadap penilaian dunia luar terhadap dirinya. Mudah mengekspresikan diri karena percaya apa yang dilakukan adalah memberi manfaatnya hanya kepada manusia lain, tetapi kepada seluruh makhluk. Didasarkan pada nilai diri, orang-orang yang otentik meluangkan waktu untuk memikirkan bagaimana mereka memandang kehidupan, nilai-nilai mereka, dan situasi yang mereka hadapi. Begitu mereka sampai pada nilai-nilai itu, mereka cenderung tidak terpengaruh oleh pendapat atau pikiran yang berlaku umum. Tidak bergeser dari tujuan. Orang otentik merasa bebas untuk memberi dari hati, baik itu hadiah, sumbangan amal, atau bantuan ekstra di tempat kerja. Itu dilakukan dari keinginan untuk memberi dan menjadi produktif, dan tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Empat, fokus yang penting saja. Efisiensi dalam waktu fokus yang penting saja. Anda memahami bahwa satu aset penting adalah waktu Anda. Kita semua berpacu dengan waktu. Anda memahami bahwa Anda memiliki waktu yang terbatas untuk menuntaskan tujuan yang besar dan impian Anda. Menjadi orang yang sangat menghargai waktu, dan Anda juga tidak mau membuang waktu dengan memangkas beberapa hal yang tidak perlu dilakukan dalam hidup. Anda berorientasi pada hal yang ringkas, mengelola waktu dengan baik. Setiap menit dari hari Anda adalah diperhitungkan, karena itu penting bagi Anda. Dalam setiap bidang kehidupan kita, kita dapat menemukan hanya sedikit hal saja yang memang benar-benar penting bagi kita. Boleh dibilang, setiap hari kita dikelilingi oleh hal-hal yang sepilih, remeh, atau tidak penting. Kalau kurang sadar, waktu dan energi Anda akan tersita untuk hal-hal semacam ini. Mengurasan energi, membawa waktu, dan tidak berkontribusi terhadap hasil. Pikirkan sedikit hal saja namun benar-benar penting dari total kegiatan Anda setiap hari. Sedikit hal namun produktif, menghasilkan, dan benar-benar relevan dengan arah tujuan dan impian Anda. Sadar, fokus, konsisten di situ. Lima, percaya dulu baru melihat. Bukan melihat dulu baru percaya, tapi percaya dulu baru melihat. Kalau harus melihat dulu baru percaya, maka Anda akan bisa tertinggal dan biasanya akan mengambilkan peluang, walaupun lewat di depan mata. Karena hati masih diliputi keraguan dan terlalu dominan menggunakan pikiran logis dan kurang melibatkan kerja hati atau rasa. Lihat segala sesuatu adalah apa yang bisa ditangkap oleh sebatas lima panca indera, beserta bukti-bukti fisik yang menyertai. Bisa seperti itu kalau memang hidup ini hanya untuk tiga dimensi saja. Padahal kesadaran manusia itu multidimensi, jadi ada wilayah di luar fisik yang memang perlu dipelajari atau dikuasai oleh manusia. Jadi anjuran percaya dulu baru melihat adalah awal seseorang untuk mulai melatih menggunakan rasanya dalam kehidupan. Bagi orang-orang tertentu ini bukan sekedar dogma atau keyakinan, tapi suatu kesimpulan yang didapat setelah mengalami sendiri. Pengalaman hidupnya adalah semacam kesaksian. Betapa hanya mengandalkan jalan pikiran sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, dan terpisah dari dukungan alam, mengabekan hukum yang berlaku di alam semesta, adalah pekerjaan yang sia-sia. Baiklah, pemirsa sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya, silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggu. Sampai jumpa.